Pembesar bulan puasa sebentar lagi tiba, nah ibadah puasa dapat menyehatkan tubuh, namun tubuh juga akan kehilangan energi akibat tidak mendapat asupan makanan selama 12 jam. Benar sekali diolah, karena itu kita harus selektif dalam memilih makanan untuk berbuka puasa. Makanan harus sehat dan bergizi. Makanan manis menjadi andalan sebagai menu buka puasa. Kebanyakan masyarakat memakan es, buah, dan gorengan untuk berbuka puasa, tanpa menyadari bahwa ada makanan lain yang lebih menikmat dan juga lebih menyehatkan. Makanan itu adalah buah kurma. Buah kurma dianjurkan untuk dijadikan menu berbuka puasa. Selain sebagai sunnah Rasulullah SAW, buah kurma mengandung banyak manfaat. Buah kurma dapat dijadikan energi bagi tubuh, mencegah sembelit, dan mengatur kadar gula darah. Itu bisa menguatkan badan, istilahnya kalau kita makan kurma itu bisa, apa namanya, jadi ya sunnah Rasulullah. Harga buah kurma masih tetap normal. Pembeli biasanya membeli kurma secara grosir. Beberapa juga membeli dengan takaran per kilogram. Ada berbagai macam jenis kurma dari berbagai negara. Selain itu, kismis dan juga kacang almond menjadi favorit pembeli menjelang bulan Ramadan ini. Meskipun bukan bulan Ramadan, banyak masyarakat yang juga membeli kurma untuk dikonsumsi sehari-hari. Alhamdulillah, banyak peningkatannya udah 100%. Selain buah kurma, madu dan makanan berserat lainnya seperti sayuran serta buah-buahan juga memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi selama berpuasa. Dari Jakarta, Prilita Septifiani, Ade Steven, MNC Media melaporkan.